Selamat datang di channel Mamet Kacida Oficial, support terus channel ini agar lebih berkembang, like, comment, and subscribe. Terima kasih, let's go, kita lanjut videonya. Assalamualaikum, pecinta motor klasik Honda, ada yang tau Honda CG atau pernah mendengar nama itu, simak ini ringkasan sejarah Honda CG. Namun sebelum lanjut videonya, jika suka dengan video ini silahkan support channel ini agar bisa lebih berkembang, like, comment, and subscribe Mamet Kacida Oficial. Oke, kita lanjut. Motor Honda memiliki beberapa seri motor komuter di antaranya adalah Honda CG. Seluk-beluk motor ini di Indonesia, muncul pada tahun 1973-1982 untuk CG110, sementara CG125 pada 1976-1982. Produksi motor Honda ini sendiri berada di Jepang. Motor ini bahkan sangat populer di Eropa karena perawatan yang mudah dan murah. Bahkan, hingga tahun 2008 motor seri ini masih diproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa, lokasi produksi pun dipindahkan ke Turki. Selain Eropa, motor ini bahkan masih diproduksi di Pakistan dan Brazil hingga saat ini. Varian baru CG150 dan CG bermesin OHC, Honda CB pun ditambahkan guna memenuhi standar emisi di negara yang bersangkutan. Honda CG series menggunakan teknologi overhead valve, OHV. Ini merupakan sistem yang kemnya berada di dekat krupas, sementara pushroad digunakan untuk menggerakkan mekanisme katuk. Konstruksi dari teknologi ini cukup sederhana dan lebih ringkas. Sekalipun begitu, ketahanan yang dimilikinya bisa dibilang jempolan. Dengan konstruksi mesin yang sederhana, motor ini populer di Eropa dengan sebutan maintenance free. Honda CG110 menggunakan mesin satu silinder yang mempunyai kapasitas 108 cm kubik OHV dilengkapi dengan pendingin udara. Karburator dipakai untuk menyalurkan bensin pada motor ini. Sementara daya mesin kerantai disalurkan dengan transmisi manual 4 percepatan plus kopling manual. Sementara itu, pada seri CG125 mesinnya masih sama persis, hanya kapasitasnya saja yang ditambah menjadi 124 cm kubik. Seri CG125 dapat meraih tenaga maksimal 11 HP pada 8.500 RPM dan torsi 8,8 Nm pada 7.500 RPM. Ketika pertama kali dirilis pada 1973, motor Honda CG110 mempunyai ciri khas yaitu kelistrikan 6V. Pengeremannya masih menggunakan rem teromol untuk depan dan belakang. Selang beberapa tahun, muncullah CG125 yang sama persis dengan CG110. Sayangnya, CG125 dihentikan penjualannya pada 1982. Sementara CG110 masih berlanjut hingga beberapa tahun setelahnya dan mengalami facelift pada beberapa fitur seperti lampu sein dan spedometer yang berbentuk kotak. Jika dilihat sekilas, CG110 akan mirip dengan Honda GL100. Menilik bagian luar, hampir tidak dapat ditemukan perbedaan berarti antara Honda CG110 dengan CG125. Hal ini karena dari sisi tampilan memang sangat mirip. Perbedaan yang mungkin cukup tampak adalah bagian kopsilinder. Honda CG memiliki jok yang lebih tebal dan lebih panjang bila dibandingkan seri CB. Secara ringkas, spesifikasi Honda CG110 dan CG125 adalah sebagai berikut. Jenis, sepeda motor, tipe CG110 dan CG125. Mesin, single-chill OHV 109 cm3, single-chill OHV 124 cm3. Bore X-Struk, 52.0 X 49,5 mm CG110, 56,5 X 49,5 mm CG125. Transmisi, manual 4-speed. Sistem bahan bakar, karburator. Itulah sekilas sejarah Honda CG. Bagaimana sudah pada tahukan jenis kembaran motor Honda CG dan GL? Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa terus support channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. 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 Terima kasih.